Mari kita menjadi bagian bangsa Indonesia yang konsen mencari titik temu daripada melembarkan perbedaan. Ini kata Menteri Yakut, hebat. Begitu Pak Menteri, jadi sama-sama lah, jangan masyarakat aja yang diminta untuk menahan diri, untuk meningkatkan kohesi sosial, sedangkan di sisi yang lain tidak. Jadi ini menjadi tidak adil, jadi kita jangan sampai kita merasa bahwa hanya kitalah yang benar di dunia ini, hanya kitalah yang paling benar di republik ini, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi di dalam peringatan Israel Mirot yang dihadiri, masih ingat ya dengan gonggongan anjing. Gonggongan anjing, muka belakang kiri kanan, atas bawah. Hari ini ini trending di Twitter. Jadi trendingnya adalah aksi tangkap Yakut, itu trending di Twitter. Ya menurut Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya minta maaf itu bukan pekerjaan yang hina. Jadi gengsi-gengsian, tahu salah gitu. Jadi sesama anak bangsa, bagaimana agar bangsa ini bisa fokus untuk membangun, sebenarnya meminta maaf itu bukan pekerjaan yang hina. Jadi ini sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia, itu Amir Satambunan, itu menanggapi tagar tangkap Yakut yang trending di Twitter. Jadi ada pun Menteri Agama Yakut, Khulil Qomas, ini tengah jadi sorotan. Jadi sudah beberapa hari ini menjadi sorotan karena pernyataan beliau terkait pengeras suara adhan di masjid yang menimbulkan kontroversi. Jadi Bapak Yakut ini membuat kontroversi tentang pengeras suara adhan di masjid. Banyak juga aksi-aksi yang membela beliau, betul. Tapi sesungguhnya kita adalah satu bangsa, jadi kalau mau mengatakan sesuatu mikir dulu bahwa apa yang dibela benar atau tidak. Jadi sebenarnya agar fokus kita bisa membangun bangsa, marilah kita bersatu. Jadi hindarilah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kontroversi, yang sebenarnya tidak perlu. Sangat tidak baik dan sangat tidak mendidik generasi muda bangsa. Pak Amir Shah itu mengatakan sebaiknya Menteri Yakut itu segera menyampaikan permohonan maaf. Mui meminta beliau untuk menyampaikan permintaan maaf. Jadi permintaan maaf kan bukan pekerjaan yang hina, tapi mulia gitu. Itu menurut Mui. Kata Sekretaris Jeneral Majelis Ulama Indonesia, Amir Shah. Pada hari ini selasa 1 Maret 2022. Jadi Amir Shah itu bahkan menjelaskan pernyataan Yakut yang menganalogikan suara adhan dengan gonggongan anjing. Itu sangat tidak tepat. Jadi suara adhan dan anjing itu tidak seimbang, tidak tepat gitu. Sebab adhan adalah panggilan suci. Sedangkan adhan tidak tahu panggilan apa gitu. Di satu sisi substansi adhan adalah panggilan suci. Sedangkan di sisi lain kata-kata anjing menggonggong itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa bandingkan gitu. Ini ujar Sekjen Mui ya. Bukan ujar Shah ya. Jadi ujar Sekjen Mui di jpnn.com pada hari ini. Jadi sebelumnya itu anggota DPD Sudirman itu mengatakan kontroversi yang dilakukan oleh Menteri Agama itu telah menimbulkan keresahan dan resistensi umat Islam kepada pemerintah gitu. Khususnya Kementerian Agama. Seharusnya kata dia Menteri Akut lebih baik untuk menguruhkan diri dari jabatannya karena telah menimbulkan kikeseruhan serta keresahan di kalangan umat Islam. Jika dilihat di liputan 6.com itu Menteri Akut itu mengatakan mari kita cari titik temu daripada melebarkan perbedaan. Jadi ya beliau meminta, beliau menghimbau agar mari bersama untuk mencari titik temu dan menghindari perbedaan. Jadi Menteri Akut itu mengajak masyarakat untuk mencari titik temu ketimbang melebarkan perbedaan. Jadi hal ini beliau sampaikan saat memperingati Israq Amiroj 1443 Hijriah. Katanya menurut Menteri Akut Israq Amiroj tak sebatas catatan sejarah namun bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi diri untuk terus tumbuh dan mendekatkan diri dan meningkatkan kohesi sosial. Mari kita menjadi bagian bangsa Indonesia yang konsen mencari titik temu daripada melebarkan perbedaan. Ini kata Menteri Akut, hebat. Begitu Pak Menteri. Jadi sama-sama lah. Jangan masyarakat aja yang diminta untuk menahan diri untuk meningkatkan kohesi sosial sedangkan di sisi yang lain, tidak. Jadi ini menjadi tidak adil. Jadi kita jangan sampai kita merasa bahwa hanya kitalah yang benar di dunia ini hanya kitalah yang paling benar di republik ini sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi di dalam peringatan Israel Miraj yang dihadiri wakil presiden secara daring itu Bapak Kiai Haji Maruf Amin para menteri kabinet Indonesia Maju jadi terus dihadiri pula oleh pimpinan lembaga tinggi negara pimpinan ormas Islam serta sejumlah duta besar negara sahabat. Jadi peringatan Israel Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah tingkat kenegaraan diisi dengan tauziyah yang disampaikan oleh Buya Orasi Hasim pengasuh ribat Nouraniyah Hasimiyah. Intinya Israel Miraj adalah bagian penting dalam sejarah kebudayaan Islam. Peristiwa agung ini merupakan awal disyariatkannya ibadah sholat lima waktu dimana Nabi SAW mendegaskan bahwa sholat adalah tian agama menurut Bapak Menak Yakut. Jadi harapannya adalah bagaimana semua tinggalkan ego untuk bagaimana sesuai arahan Bapak Menteri tadi bahwa meningkatkan kohesi sosial. Jadi seluruh harus seimbang. Jadi jangan sampai masyarakat kita maksa untuk menerima apapun yang kita sampaikan. Sedangkan di sisi lain kita ego dan mempertahankan itu dengan berbagai tameng-tameng yang diciptakan. itu sangat tidak baik dan itu sangat tidak mendidik dan itu menjadi tontonan buruk oleh generasi muda. gitu ya untuk kita semua semoga ini menjadi rendungan untuk kita semua baik para pejabat tinggi yang pintar-pintar tersebut pejabat tinggi yang hebat-hebat tersebut dibandingkan dengan kita sebagai masyarakat yang biasa-biasa saja. Oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.